Sudah merasa sembuh Tapi ketika ada sensasi muncul Kemudian ngeper lagi Kemudian merasa, kok begini lagi Aduh kenapa ya Telat makan dikit aja Kemudian langsung cemasnya setengah mati Kemudian gak bisa tidur dikit aja Cemasnya setengah mati Ketika dengan pita buruk Yang dikit aja, cemasnya setengah mati Padahal kemarin benar-benar enakan Oke, mengalaminya Tonton video sampai habis ya Teman-teman Sering kan teman-teman mengalami perasaan ini Ketika teman-teman merasa sudah enakan Perasaan enakan kenapa? Karena sudah tidak ada sensasinya Sudah gak ada sensasi pusing lah Kemudian gak ada sensasi lemes Sensasi perut gak nyaman juga Udah gak ada Jadi teman-teman merasa bahwa semuanya sudah Terkendali Sudah oke Sudah on the track Memang rasa bahwa Sudah better Sudah mendingan Tapi Sudah Bahkan merasa sudah sembuh Tapi ketika Tiba-tiba ada Suatu hal Dimana teman-teman mungkin Terlalu Sibuk gitu kan Dan kemudian Telat makan Padahal telah makan sebentar aja Teman-teman Telah makan 5 menit Telah makan 6 menit Yang ya Sebenarnya normal-normal aja Telah makan Dan kemudian teman-teman langsung Waduh Langsung teman-teman cemas Luar biasa Lah Akhirnya teman-teman Jadinya Merasakan sensasi yang Tidak nyaman lagi Teman-teman merasa bahwa Kenapa begini? Padahal aku rasa sudah sembuh Teman-teman Itu belum sembuh Sembuh itu bukan seperti itu Sembuh itu bukan sesuatu Dimana ketika Kamu merasakan enakan Tubuh kamu Kemudian ketika Kamu telat makan sedikit Kemudian kamu cemas lagi Kemudian kekuatan lagi Itu belum sembuh namanya Itu masih belum sembuh sekali lagi Jadi sembuh itu adalah Ketika misalnya Kamu telat makan sedikit Kamu tahu kamu telat makan Dan kemudian Kamu bisa untuk mengatasi itu Tidak terlalu banyak Mikir-mikir yang aneh-aneh Itu pentingnya Teman-teman Jadi ketika kamu Mengalami gangguan cemas Dan kemudian Mengalami gangguan lambung Mungkin cemas kamu sudah Enakan Kamu sudah tidak pikir negatif Tapi setiap kali Kamu sudah mulai ada Sesuatu sensasi yang muncul Kamu terus kepanik lagi Kemudian kamu khawatir lagi Dan seterusnya Nah Ini artinya Kamu belum paham Esesi tentang Kesembuhan itu seperti apa? Sembuh dari gangguan kecemasan Sembuh dari gangguan kecemasan itu Perlu kamu pahami Dan ini juga sering Saya tekankan juga pada Teman-teman di grup Baik-baik cemas Ataupun teman-teman di grup Baik-baik cemas Atau teman-teman di online course Baik-baik cemas Bahwa sebenarnya Yang kita cari itu adalah Bagaimana untuk kita bisa Lebih santai Ketika teman-teman Mengalami sensasi Itu penting Lebih santai Mengalami sensasi Dan kemudian Teman-teman masih bisa Aktifitas normal Kalau teman-teman hanya mengejar Semua sensasi hilang saja Misalnya teman-teman Semua sensasi hilang Kemudian Itu muncul lagi Teman-teman panik lagi Gitu loh teman-teman Jadi Sebenarnya Esesi dari kesembuhan itu Bukan sekedar Hilangkan sensasi saja Nah Tapi banyak orang Di luar sana Yang masih kemudian Merasa bahwa Saya sembuh Tentangkan sensasi hilang Bukan berarti Bahwa Kita enggak Bukan berarti Bahwa sensasinya itu Berarti Kita mau dong Kalau gitu Ya berarti Saya enggak akan sembuh Bukan begitu Bukan berarti Kalau begitu Berarti saya akan cemas terus Bukan begitu Sensasi cemas Simptom Itu kan hanya Akibat Akibat dari Pikiran kita Bisa juga Akibat dari Underline factor Yang kita belum ketahui Yang membuat Kita jadinya Cemas Dan ketika Cemas itu Kita akan muncul sensasi Ya kan Nah kalau misalnya Teman-teman Misalnya Kembali ke contoh tadi Misalnya Telat makan dikit Kemudian Telat makan dikit Kemudian Teman-teman Wah ini akan kumat Ini akan kumat Teman-teman sudah memikirkan Suatu ancaman Teman-teman sudah memikirkan Suatu bahaya Bahwa itu suatu hal yang Mengerikan Ya kan Ya teman-teman Akhirnya memberikan Pesan ancaman ke otak Dan kemudian Akhirnya Kemudian Kemudian Sensasi muncul lagi Ya Kemudian Ketika sensasi muncul Teman-teman Jadi kebingungan lagi Merasa kemudian Drop lagi Merasa kemudian Aduh Merasa gak bisa lagi Akhirnya teman-teman Kembali Mengalami Cemas lagi Lainnya kok Teman-teman Yang mengalami hal ini Sering-sering saya temui Dan Sebenarnya Konten seperti ini Sudah pernah saya bahas juga Sebenarnya Dan ini saya ulang lagi Supaya teman-teman bisa Yuk Teman-teman Jangan terjebak Dengan ilusi Sembuhmu Sembuhmu itu Bukan berarti Harus sensasi hilang Teman-teman Jadi Kalau Kamu Misalnya ada sensasi Ya kamu bisa lebih rileks Menghadapinya Itu aja sebenarnya Kan sudah cek ke dokter Ya kan Sudah cek ke dokter Dikatakan semua organ tubuh normal Itu yang dipercaya Teman-teman Walaupun ada sensasi Iya Walaupun ada sensasi Percaya sama Apa yang dikatakan dokter Makanya kan Dibilang namanya Psikosomatis Yaitu kamu merasa Sakit Tapi sebenarnya Kamu gak sakit Kamu merasa bahwa Rasa itu Gak nyaman Di tubuh Itu benar Itu rasa itu real 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 rasa Real gak Real Real gak enak Teman-teman Bukan bohong Tapi Ketika dicek secara medis Tidak ada masalah Ya Nah jadi Teman-teman Ijinkan untuk Mulalah mengejar Bahwa Sembuh itu adalah Ketika teman-teman bisa Untuk kembali ke Artifans normal Artifans normal lagi Artifans normal seperti apa Teman-teman Kalau dulu teman-teman Misalnya Misalnya Mengalami esam lambung Teman-teman santai aja Udah Sesanya gini aja Gak apa-apa Teman-teman mengalami Sensasi lambung yang lain Ketika dulu masih normal Masih aja Santai aja Menghadapinya Gak enak ya Gak enak Tapi kan gak ada Pikiran-pikiran kemana-mana Nah itulah Teman-teman Namanya pulih Kita goalnya Kesana Teman-teman Jangan hanya mengejar Goal Jangka pendek Sensasi hilang Saja Nah misalnya Ketika Ada berita buruk Kemudian kamu Yang udah lama Enakan Kemudian cemas lagi Itu kamu terbawa Dengan pikiranmu Terus Ya memang Wajar ya Di awal Kemudian ketika Ada orang Meninggal Kita kaget Wajar banget Wajar banget Tapi jangan diteruskan Kelamaan Ada suatu riset Dari siapa Saya lupa Yang mengatakan Bahwa emosi Itu sebenarnya muncul Atau terasa Atau ada di otak Itu 90 detik 90 detik Oke Emosi itu ada di otak Tinggal 10 detik Setelah itu Hilang Dari situ Dia mengatakan Bahwa Kenapa kita kemudian Masih cemas Karena kita pertahankan Ya Karena teman-teman Masih pertahankan itu Karena teman-teman Masih Mempertahankan rasa itu Akhirnya itu Stay di situ Teman-teman Nah Inilah yang perlu Teman-teman tahu Bahwa Emosi Tidak bertahan lama Emosi bertahan lama Hanya karena ketika Kita pelihara aja Kita berikan fokus Kita berikan perhatian Terus dan menerus Nah itu yang perlu Teman-teman pahami ya Teman-teman yang belum punya Buku bebat cemas Teman-teman yang belum punya Buku-buku Goodback anxiety Segera miliki buku ini Karena Ini akan membantu Teman-teman Segera bisa paham Apa yang terjadi Teman-teman bisa Lebih bisa mengatasi Sensasi fisik Dan teman-teman bisa Jauh lebih tenang Dengan menggunakan Kedua buku ini Dan juga yang sering Saya katakan pada teman-teman Yuk kita menurunkan Sensitivitas pada Sensasi yang hadir Dengan kita bisa menurunkan Sensitivitas pada Sensasi yang hadir Kita akan jauh lebih Santai Dan begitu teman-teman Jauh lebih santai Teman-teman akan bisa Pulih Ya Itu Krusial banget Teman-teman untuk paham Hal seperti ini Kenapa teman-teman Sekarang ini Jadi ketika Cemas Itu Semakin cemas Teman-teman Kenapa Ketika ada sensasi Ada Berita buruk muncul Ada sensasi muncul lagi Teman-teman jadi Cendung cemas Karena teman-teman Berikan fokus pada Badan Pada sensasi Dan juga pada pikiran Semakin kita berikan fokus pada Sensasi tubuh Dan juga pada pikiran Kita akan semakin cemas Teman-teman Yang juga mau saya katakan Teman-teman Kalau misalnya Kita gak punya pikiran Kita gak punya pikiran Teman-teman Apakah teman-teman Akan bisa takut dengan sensasi Enggak teman-teman Pikirannya gak ada Teman-teman Pikiran gak ada Pikiran sama sekali gak ada Gak ada makna yang teman-teman berikan Apakah teman-teman akan bisa takut Dengan sensasi fisik yang muncul Enggak ada Dan kemudian Misalnya Ketika teman-teman Dengar berita buruk Dan kemudian Teman-teman Tidak ada pikiran apapun Tentang berita buruk itu Tidak ada makna Tentang itu buruk Ataupun apa Itu kabar aja Apakah teman-teman akan cemas Tidak teman-teman Tidak Tidak cemas Itu yang terjadi Jadi kalau misalnya Teman-teman Salah makan Misalnya Teman-teman salah makan Lalu matian Teman-teman Gak boleh dokter Makan A Atau akan B Makan C Gitu kan Teman-teman makan Gitu kan Pasti akan sensasi Benar Sensasi pasti muncul Iya gak apa-apa Tapi sensasi muncul itu Tidak akan membuat cemas Ketika teman-teman Tidak ada pikirannya Tidak menampilkan Tidak menampilkan bahwa Tubuh akan bereaksi Ketika ada Makanan yang tidak cocok Dengan tubuh Tapi ketika teman-teman Tidak ada pikiran Sekali lagi Cemas gak Tidak 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 ada pikiran Pikiran-teman ini Teman-teman bisa mengikuti Online course Mengatasi teror Pikiran negatif Ada linknya Di link deskripsi Jadi semuanya Sudah saya kasih Teman-teman Youtube ini Hanyalah Suatu cara Untuk saya Memberikan teman-teman Pemahaman Lebih Lebih baik Sehingga teman-teman Tidak terus terperangkap Terus Dalam kecemasan-kecemasan Teman-teman semuanya Nah Itu Sesimpel itu aja Dan Merimind kembali teman-teman Bahwa Oke kamu itu Kembali ingat Kamu jangan mengancam Terus diri kamu sendiri Jangan terus memberikan Pesan ancaman Pada diri kamu sendiri Terus Itu sebenarnya Kalau Dari sekian dari Youtube saya Dari ratusan video Yang saya buat Ya Intinya kesana kan Dan juga Teman-teman saya ingatkan Kalau teman-teman punya masalah stres Punya masalah Emosional Tolong beresin Tolong beresin Karena juga berkontribusi Pada kecemasan Anda Secara tidak langsung Oke Ketika kita cemas Kita akan mengeluarkan Hormon stres gitu kan Hormon kortisol Hormon adrenalin Jadi kalau kita Stres teman-teman Yang kita tidak bisa Beresin Ya teman-teman Pasti juga akan pengaruh Ke kecemasannya Ya Jadi izinkan Untuk mulai Beresinlah itu Beresin semua itu Sehingga Itu juga akan Bantu teman-teman Yang bisa cepat pulih Dari namanya Gangguan kecemasan Nah itu aja teman-teman Reminder dari saya Semoga reminder dari saya ini Pengingat dari saya ini Melalui video-video ini Membantu Teman-teman terjauh lebih baik Dan tidak terus terperangkap Di dalam Kecemasan Oke Demikian Semoga bermanfaat Salam Bye-bye Jangan lupa subscribe